Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dini Agustia Pauzia akan membuat video tutorial mengenai pembuatan sertifikat online berbasis google form yang nantinya akan secara otomatis masuk ke dalam email kita perlu membuka chrome kemudian kita membuka google drive agar dalam pembuatan sertifikat itu terlihat lebih rapi kita perlu membuat folder baru dengan cara klik tanda baru kemudian folder baru diberi nama seminar online pengembangan karakter pembuatan penyelidikan kemudian klik buat setelah itu kita buka folder tersebut disini kita perlu membuat template untuk sertifikatnya dengan cara menggunakan google slide tampilannya akan seperti ini kita perlu mengubah ukurannya ke book file kemudian ke penata halaman dan akan diubah menjadi standar kemudian terapkan kemudian kita masukkan template sertifikatnya kemudian klik upload cari dari komputer selamat dati kemudian klik upload Kita tarik sertifikat tersebut dan disesuaikan Tambahkan textbook Kita tulis nama Jangan lupa pakai kurung tutup Yang seperti ini Kita rapikan menjadi sifat Kemudian kita ubah ukurannya Kita kupitasi saja Kita ubah menjadi sebagai Setelah mengisi Google Form Nama serta sebagai itu akan otomatis terganti Menjadi identitas yang mengisi Google Form ke sebelumnya Terima kasih telah menonton! Dan otomatis akan tersimpan di sana Selanjutnya kita perlu membuat Google Form Kemudian beri judul Google Form tersebut Sesuai dengan judulnya itu Daktar hadir Seminar Pengembangan Karakter Di sekolah Untuk yang pertama disini yaitu email Disini peserta wajib diwajibkan untuk mengisi email Karena sertifikat akan secara otomatis masuk ke dalam email Kemudian yang kedua yaitu ada nama lengkap Karena nama lengkap tersebut akan terkerah di sertifikat Dan yang keren yaitu sebagai Dengan opsi sebagai peserta atau sebagai panitia Kita lihat hasil Google Form yang telah dibuat Dan tampilannya nanti akan seperti ini Setelah itu kita akan menggabungkan antara Google Form dengan Google Slides tersebut Dengan cara pilih spreadsheet Kemudian buat spreadsheet baru Klik buat Maka tampilannya akan seperti ini Setelah itu kita akan menggunakan AutoCAD Setelah itu kita akan menggunakan AutoCAD Iya Kemudian klik di bawah Autocad Kemudian klik same OK kemudian kita klik disini kita akan memberi nama sertifikat online kemudian next kita akan mengupload template sertifikat yang telah kita buat tadi disini template nya sudah ter upload kemudian next di langkah ketiga yaitu pengambilan data untuk map to kolomnya menjadi nama lengkap dan yang bawahnya menjadi sebagai karena itu akan otomatis terisi pada sertifikat kemudian langkah yang keempat langkah yang keempat yaitu pembarian nama pada sertifikat langsung saja tulis sertifikat strip nama nama lengkap kemudian untuk tipenya ganti menjadi pdf kemudian next kemudian next 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 saja nah untuk yang delapan ubah menjadi yes kemudian ke bagian bawah disini ada two tuh disini template sertifikat ini akan dikirimkan ke siapa maka disini cukup tulis email karena template tersebut akan terkirim kepada email yang mengisi secara otomatis kemudian untuk tipe insubject nya sertifikat strip nama lengkap untuk deskripsinya kita cukup terima kasih telah mengikuti acara seminar ini kita next kita ubah menjadi yes kemudian kita klik yes kemudian kita pilih save dan pilih keluar kita coba untuk mengisi google home yang telah kita buat tadi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kita masukkan email kemudian masukkan nama lengkap kita dan pilih salah satunya misalkan sebagai peserta kemudian kita kirim kita lihat datanya disini disini saya sudah mengisi kita tunggu nah kemudian kita lihat ke email apakah ada kontak masuk kita buka kita buka dan sertifikatnya berhasil secara otomatis masuk ke dalam email nama dan sebagai pesertanya pun otomatis berganti sekian dan terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh